Pemirsa laporan S&P Global mencatatkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami penurunan produksi dan angka pesanan baru. Imbasnya perusahaan manufaktur banyak yang memilih mengurangi jumlah karyawan sehingga menambah angka pengangguran. S&P melaporkan Purchasing Managers Index atau PME Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 turun ke level 49,3. Angka ini tercatat anjlok dibandingkan di bulan Maret 2024 yang pada saat itu tercatat sebesar 54,2. Level PME Manufaktur Indonesia yang berada di bawah 50 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia kini berada di fase kontraksi atau berada di zona negatif. Ini adalah kontraksi pertama sejak Agustus 2021 atau hampir 3 tahun terakhir. PME mengalami kontraksi karena adanya penurunan permintaan yang dipicu oleh lesunya pasar. Tidak hanya itu penurunan ini juga dipicu oleh banyaknya pembangkasan tenaga kerja yang tercatat sebagai yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Sebagaimana juga karyawan kontrak yang tak lagi diperpanjang masa kerjanya. Ini merupakan PHK yang ketiga kalinya dalam 4 bulan terakhir. Data Kementerian Tenaga Kerja menanyangkan Menanyangkan angka PHK di Indonesia melonjak sepanjang 6 bulan pertama tahun ini yang mencapai lebih dari 30 ribu orang atau meningkat drastis 95 persen dibandingkan periode yang sama bulan Maret. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!